Musik Diskusi yang cukup menarik pada pagi hari ini Saya akan membahas beberapa materi yang sebetulnya tadi sudah didiskusikan oleh teman-teman kelompok dan floor Yang pertama yaitu terkait dengan gatekeeper Nah gatekeeper ini saya akan nanti juga memberikan beberapa pengalaman praktisnya di lapangan Nah gatekeeper ini memang ada beberapa fungsi utama ya Yang pertama selain dia menunjukkan kepada informan kunci Ataupun menunjukkan di mana posisi si informan yang akan dicari Gatekeeper ini juga berfungsi sebagai orang lokal yang memiliki pengetahuan cukup Terkait dengan konteks sosial budaya, terkait dengan konteks politik tertentu Sebagai contoh kami pernah melakukan riset di Papua Di tepatnya di Kabupaten Lanijaya Notabene kabupaten ini merupakan kabupaten rawan konflik Selain yang kemarin itu ramai tuh Sampai dengan apa namanya KKB dan sebagainya Lanijaya pun memiliki aktor lokal Katakan ya separatis juga disitu Artinya bahwa ketika kita masuk ke site ataupun lapangan Dalam penelitian lapangan Kita tentu selain memiliki informasi yang cukup juga Katakan dari data sekunder berupa dokumen-dokumen ataupun profiling di kabupaten tersebut Juga kita harus mengetahui bagaimana konteks sosial politik di tempat yang kita tuju Contoh kasus yang saya pernah rakukan riset disitu Waktu itu memang sedang adanya pesta demokrasi Yang mana saya juga kaget karena memang Ini merupakan hal yang cukup baru bagi saya ketika misalkan turun ke lapangan Bahwa kondisi disana sedang ramai dengan konflik sebetulnya ya Kalau waktu itu tuh sedang ada pesta demokrasi Pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah Kalau untuk presiden teman-teman tahu juga ya Bahwa katakan Papua itu memang Kuat-un-kuat 100% mendukung presiden Jokowi-Dodohani Tapi untuk pemilihan daerahnya sangat panas Dan yang bikin apa namanya Bikin kaget itu Bahwa memang yang diinformasikan di berita Seperti panah memanah dan lainnya itu saya saksikan sendiri Dan karena kami tinggal di sekda sekretaris daerahnya Jadi beliau banyak cerita juga Ada yang sampai terpanah dan sampai dilarikan ke rumah sakit terdekat Sampai dengan panam beragam yang mengerikan lah Sampai lehernya yang bla 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 Intinya hal yang cukup baru Nah ketika saya melakukan riset lapangan disitu Tentu saya perlu dibantu Katakan orang yang memiliki informasi cukup terkait dengan situasi disitu Sederhananya seperti itu Jadi saya untuk mengambil data Ditunjukkanlah oleh gatekeeper itu Di apa namanya diantar Diantar disitu sebagai keamanan juga Karena memang biasanya ya Kalau dalam daerah-daerah rawan itu Yang teman-teman Katakan teman-teman yang Separatis dan sebagainya Biasanya Itu akan lebih diakui Ketika ada orang luar itu bersama tenaga kesehatan Karena memang Tenaga kesehatan dipandang ataupun memiliki build report yang bagus di mereka Saya diantarkan itu sampai ke tempat dimana saya melakukan wawancara dan sebagainya Nah itu untuk gatekeeper Yang kedua terkait dengan field nuts Tadi dibahas juga oleh teman-teman di floor Ataupun catatan lapangan Ini juga memang teman-teman kelompok belum cukup Membahasnya di dalam presentasi Tapi tidak masalah Catatan lapangan ini Saya akan ambil pengalaman praktis juga Ketika saya melakukan riset di Jawa Tengah Tepatnya di Kabupaten Pemalang Sebelumnya kan memang Peneliti itu diadakan penyamaan persepsi ya Begitu Ya artinya Ketika sebelum turun ke lapangan Ada coaching terlebih dahulu Saya juga ikut meng-coaching Teman-teman di bawah kami Ataupun PJT ya penanggung jawab di daerahnya Ada enumerator-enumerator Nah tentu ketika penulisan pil nut ataupun catatan lapangan Bagaimana proses dari mulai sampai dengan konteks sosial Ataupun mimik ekspresisi informan itu Memang kita catat benar Tadi Axel menyebutkan bagaimana ingatan kita itu di uji di situ Dan poin pentingnya dalam melakukan catatan lapangan Memang ini perlu dengan strategi ya Strateginya seperti apa Jadi misalkan ketika kita sedang melakukan wawancara Tentu kita bisa merekam bagaimana proses wawancaranya Karena penelitian lapangan ini Sifatnya tidak hanya jawaban ya atau tidak Kita melihat bagaimana Apa namanya Aspek psikologis si informan ketika kita wawancara Dan bagaimana ekspresinya mimik dan sebagainya Ini juga bisa menjadi Apa namanya Tadi ada istilahnya itu Kualitas data yang akan kita hasilkan Tapi ini memang perlu jam terbang yang tinggi Dalam arti tidak Peneliti awal Memang agak cukup sulit Tapi tidak masalah ini Proses dalam jam terbang meriset seperti itu Nah catatan lapangan ini Bisa strategi yang pertama Teman-teman setelah melakukan wawancara Dengan satu informan Katakan teman-teman melipir dulu sambil istirahat Begitu Ya katakan untuk teman-teman muslim bisa sambil sholat Dalam arti misalkan waktu sholat zuhur Sholat zuhur lebih dahulu Setelah itu teman-teman mulailah menulis disitu Dengan mengingat informasi yang tadi Bagaimana ekspresi si informan A Terkait dengan pertanyaan tertentu Oh ekspresinya seperti itu dan sebagainya Itu dicatatkan disitu Nah kalau saya dulu memang ketika Sampai pulang ke penginapan Disitu kami mulai membuat Filnat ataupun catatan lapangan Ada dua strategi sebetulnya Ketika di lapangan kita melakukan filnat Tadi saya menyebutkan Ketika di mesin Ataupun di bawah pohon sebagainya gitu Sambil istirahat Teman-teman bisa menuliskan catatan lapangannya Atau ketika sampai ke tempat penginapan Namun Yang penting ini perlu teman-teman catat juga Jangan sampai terlewat Katakan hari berikutnya Karena tentu ingatan manusia itu ya Terbatas dan memang beragam juga Jangan sampai tercampur dengan Apa namanya Informasi ataupun peristiwa-peristiwa lain Yang dapat mempengaruhi kualitas Dari data hasil filnat itu Ya dua strategi saja dulu lah ya Artinya Teman-teman bisa di lapangan mencatatkannya Atau sampai ke rumahnya Langsung ya Jangan terlewat dengan kegiatan yang lainnya Ini akan berpengaruh kepada kualitas Dari catatan lapangan itu Nah yang ketiga Terkait dengan FGD Dan ini juga kurang terlalu banyak dibahas Oleh teman-teman kelompok Nah FGD ini ataupun Focus Group Discussion Seperti Kami pernah melakukan juga Reset di Apa namanya Terkait dengan Masalah stunting ya Yang dulu sempat saya bahas Bahwa FGD ini memang harus Ada layer-layernya Artinya misalkan Dalam melakukan Reset stunting itu kan Ada yang harus di FGD-kan Seperti misalkan Bidan desa Terus perangkat desanya Dari mulai Kepala desa Sampai dengan Staff-staffnya Dan juga Ibu yang katakan Apa namanya Ibu hamil Ataupun Remaja dan sebagainya Nah katakan keempat Aktor yang akan kita Gali informasinya Itu jangan sampai Disatukan dalam satu forum Misalkan kepala Perangkat desa Dengan ibu hamilnya Ataupun dengan Katakan dengan petugas KB-nya Jangan satu forum Karena akan Akan timpang nanti Informasi yang disampaikan Bisa jadi karena Si informan yang Penyuluh KB lah katakan Sebagai salah satu informannya Akan senggan untuk Tanda petik ya Mengkritisi Kebijakan dari Pimpinannya di desa Katakan kalau memang Kalau memang disatukan Forumnya itu Maka dari itu Strateginya Seperti saya juga Pernah melakukan FGD di Papua itu Saya membedakan Misalkan kita wawancara dulu nih Untuk Bidan desanya Jadi Bidan desa disitu Kita wawancara Dan yang kemudian Misalkan untuk Ibu hamilnya Kita wawancara FGD ya Kalau untuk ibu hamil kan Ada banyak tuh Ada 10 katakan Yang 10-nya Ibu hamil semua Dan perangkat desa Perangkat desa semua Tenaga kesehatan Tenaga kesehatan semua Jadi dipisahkan Seperti itu Nah itu yang ketiga Dan Yang keempat Ini menarik Tadi Mulai muncul Dari Flauer Menyebutkan bahwa Bagaimana sebetulnya Untuk pembukaan Wawancara Saya by practice juga Kami pernah melakukan Riset di Bandung Terkait dengan PRT ya Pekerja rumah tangga Posisi waktu itu Saya pribadi Memang masih mahasiswa Dan ada teman-teman Yang alumni Teman-teman Preset ya Alumni Di kampus tersebut Dan sebagai Apa namanya Sebagai teknik juga ya Sebagai trik ini Karena memang Di masyarakat Report Yang Apa namanya Yang katakan positif itu Masih berbicara Terkait dengan mahasiswa Nah ketika kita Membuka diri Untuk menginformasikan Bahwa kami sedang Melakukan penelitian Nah ini juga terkait Dengan peneliti Materi sebelumnya ya Penelitian lapangan Ini merupakan penelitian Reaktif Kita secara Terang Terus terang Belak-belakan Kita sedang meneliti Dan informan Menjadi bagian Dalam Merasa menjadi bagian Dalam penelitian Ini bertolak belakang Dengan penelitian Yang non-reaktif Kembali ke Yang keempat ini Kami waktu itu Menggunakan Just Alma Mater Nah disitu poinnya Oke saya memang Masih mahasiswa Kala itu Menggunakan Just Alma Mater Dan Kawan periset Sejawat kami Yang juga Alumi dari kampus itu Juga Menggunakan Just Alma Mater Kenapa demikian Dengan Menggunakan Just Alma Mater Kampus Report di masyarakat Oh ini bagus Bukan Sorry to say Misalkan Banyak yang Seles dan sebagainya Bukan merendahkan Seles ya Artinya Masih Persepsi masyarakat Melihat hal itu Yang bisa jadi Tidak diterimakan Ketika kita Memulai Mengutarakan niat Untuk melakukan riset Ketika kita Menyebutkan Oh saya mahasiswa ini Gak disebutin juga Kita kan menggunakan Just Alma Mater Itu ya tentu Oh betul Saya mahasiswa itu Dan senang melakukan riset Terkait dengan A, B, C Waktu itu ketika Kita melakukan riset Terkait PRT Ternyata memang Kenerimaan dari masyarakat Cukup bagus Artinya informasi Bisa digali Oh terima kasih Ini Saya juga Malah cerita kemana-mana Kan ketika Report itu sudah bagus Oh saya juga dulu Anak saya Kuliah disitu Sekarang kuliahnya Berpindah ke S2, S3 Terima kasih Sudah bisa berkunjung Dan sebagainya Itu merupakan efek Dari cara kita Membuka diri Kepada informan Ataupun responden Nah yang terakhir Terkait dengan Life history Ini juga bagian Dalam pembahasan Materikal ini Dan Belum cukup Membahas Terkait dengan Life history Kasus Praktisnya Dalam penelitian Life history Ataupun life history Interview Profesor saya Ini sangat bagus Dalam arti Menulisnya cukup rapih Dan Melakukan wawancaranya Sangat baik Sebetulnya Kesannya itu Sederhana ya Life history Ini meneliti Satu orang saja Satu informan Kalau profesor saya Itu meneliti Petani Rice men In Asia Dari beberapa Peneliti di Asia Profesor saya Itu meneliti Untuk kasus Indonesia Beliau Meneliti Satu orang saja Life history Bagaimana Dia mengelola Tanahnya Bagaimana Dia Berkontribusi Terkait dengan Pertanian Di daerahnya Dan sebagainya Namun Untuk wawancara Si informan ini Tidak hanya melibatkan Informan kunci itu Tapi Betul yang disebutkan Teman-teman Kelompok dan Flor Bahwa Si informan itu Karena reaktif Ya jelas Dia terlibat Dengan kehidupan Sehari-harinya Si petani tersebut Dia Apa namanya Dia tinggal di situ Dia hidup Partisipan observasi Ikut dalam kegiatannya Dan ketika Suatu pagi Profesor Saya bilang Dalam kelasnya Dia bermincang-incang Dengan anak Dan istrinya Tanpa Quote-unquote Tanpa diketahui oleh Si petani itu Sebetulnya bagaimana Untuk panennya Si bapak ini Ternyata itu panennya Ada informasi yang Cukup berlainan Nah ini bisa menjadi Apa namanya Mengukur kualitas data Dalam materi pagi ini Di situ ada terkait dengan Kualitas data Bagaimana konsistensi Eksternal Bagaimana konsistensi Jawaban Ini selain dengan Data-data Dari dokumen Nah ini dari informan lain pun Bisa menjadi Saya sering menyebut Sebagai Apa namanya Sebagai Triangulasi data Ini Menarik ya Adanya konsistensi Dari eksternal Tadi itu Selain itu Beliau juga Keliling-keliling Pagi-pagi Begitu Menanyakan tetangganya Selain tadi Anak dan istrinya Menanyakan tetangganya Tetangga terdekat saja Terus ada informasi yang Cukup baru Ternyata sih Bapak ini Memang Tanahnya itu Dari Sebetulnya Dipinjamkan Dari pemerintah Dan sebagainya Cobalah dikroset juga Ke dinas pertaniannya Dan sebagainya Nah ini hal-hal yang Memang penting Dalam Melakukan Riset lapangan Dan Tentu teman-teman Ini kembali Kepada jam terbangnya ya Kalau teman-teman Antrop Saya kira Di sini banyak juga Dengan Penelitian etnografinya Bagaimana Aspek sosial Kulturalnya Dilihat secara Lebih mendalam Ada yang Teman-teman Antrop Ini penelitiannya itu Untuk mendapatkan Data yang jenuh itu Bisa sampai Dua tahun Tiga tahun Bahkan Ada yang seumur hidup Bahasan sebelumnya Saya pernah membahas Ada peneliti yang Memangkan Sampai menikahi Kepala sukunya Dan Ini merupakan Sebuah Penelitian lapangan Yang bisa dikatakan Memang Baik dan Menghasilkan penelitian Yang berkualitas Saya kira Peparan Lewat dua menit ya Dari saya Dicukupkan sekian Bagaimana Cukup tercerahkan Atau Semakin menambah Kebingungan Terima kasih atas Kesempatannya Untuk Pertemuan kali ini Saya cukupkan sekian Dan Saya ucapkan terima kasih Bagi teman-teman Semoga apa yang Kita diskusikan ini Dapat bermanfaat Secara Keilmuan Ataupun secara Praktisnya Baik terima kasih Selamat Siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton